Oke cuy, balik lagi bersama gue, Bamzul di game S-Truks Simulator ID 2 Jadi pada kesempatan kali ini, aku bakalan nyobain fitur terbaru dari S-Truks Simulator ID cuy Nah, kemarin tuh ada yang bilang, bang di game itu bisa pasang velek sama pisah ganti ban loh Tapi harus download ulang cuy, waduh, gimana tuh, langsung aja kita cobain cuy Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya cuy Karena itu merupakan dukungan dari kalian dan merupakan semangat saya untuk membuat konten yang lebih menarik tentunya cuy Oke, langsung aja kita ke videonya Oke cuy, kita bakalan, apa ya Kita hapus, kita hapus dulu gamenya cuy Kita cari gamenya Nah, langsung aja kita uninstall cuy Oke Nah, langsung aja kita cari Playstore cuy Kita download ulang, sesuai yang dia bilang tadi cuy Kita hapus, kemudian download ulang cuy Oke, kita cari S-Truks Simulator ID Nah, langsung aja kita install cuy Install nah jadi sudah terinstall guys oke kita lihat dulu apa yang baru nih kayaknya nggak ada yang baru cuy sama-sama aja ya kan nah kita lanjut ke tentang game cuy kita lihat di apa yang baru nih nah update versi 211 oke nggak usah dibaca ya cuy ya karena sudah pasti kalian lebih tahu dulu dibanding saya cuy karena aku baru tahu nih guys ternyata udah update update apa-apa ya tadi disuruh uninstall cuy uninstall kemudian download ulang nggak perlu dibaca nih kalian bisa baca aja kan nah kita langsung login aja nih kita langsung main cuy Hai nah seperti biasa tampilan awalnya pasti begini tuh kayak intro gitu ya kan oke Hai kenapa nih cuy kita bikin nama lagi gak kita sesuai nama channel cuy BAMZO kan berarti kita waduh benar cuy berarti kita akun baru nih ya iklan lagi Oke guys langsung aja kita beli turuknya kita beli turuk dulu karena turut kita hilang cuy karena kita hapus tadi ya kantar kita kita enemy raja kaya kita sering makai kantar cuy kita sesekali memakai enemy raja oke kita guys beli ini aja cuy nah jadi kita sudah membeli cuy langsung aja kita menuju ke karuseri guys oke karuseri tunggu aku hahaha oke guys mungkin videonya bakalan aku percepat ya biar durasnya nggak lama-lama oke kita atur grafik dulu guys karena kurang enak dipandang nah gini kan enak Oke agak mendingan sedikitlah iklan lagi cuy oke kita sudah sampai di karuseri guys langsung aja kita menuju ke pemasangan bak mana tuh disana oke kita pasang bak apa cuy kita pasang bak kayu aja kali ya Nah langsung aja lagi kita beli cuy oke kita lanjut ke pemasangan velek kita lihat nih Apakah udah bisa masang velek ganti ban kita lihat cuy Oh ternyata udah bisa guys ya Nah ini ganti velek keren udah bisa ganti velek cuy baru tahu aku anjay tapi ada tiga varian aja wihdih velek apa ini cuy cuma ada tiga varian aja guys ini pakai will dong ini untuk apa namanya enggak tahu enggak ingat aku yang tahu nama veliknya komen di kolom komentar guys tapi kita nggak bisa membeli cuy kita nggak bisa beli karena ya uang kita enggak cukup cuy waduh sayang sekali nah kan nggak bisa dibeli cuy uang kita nol kita tes guys di ban guys ada empat varian 45e4 coy pertama ini apa nih wihdih wihdih ada ada tulisan ekstruk simulator ekstruk apa namanya tuh wihdih keren nah yang ini keren cuy tapi sayang cuy enggak bisa dibeli nih mungkin kita bakalan narik dulu kita tabung dulu kita nih Oke kita lanjut ke pewarnaan velek cuy kita lihat apakah udah bisa ini cat velek juga oke oke nah kita sudah sampai di pewarnaan cuy di tempat cat ya kita lihat nih apakah udah bisa ternyata udah bisa juga nih cuy udah juga apa namanya udah bisa juga nih wihdih keren nih udah bisa cat pelek juga tapi sayang uang cuy kita nggak punya uang kita nol rupiah kita bakalan narik dulu kita nabung dulu cuy biar bisa modip modip truk ini oke cuy mungkin sekian dulu video dari aku jangan lupa di like cuy like subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar apa biar saya makin semangat membuat konten-konten yang lebih menarik lagi ke depannya cuy oke terima kasih sampai jumpa di next video